Intro Assalamualaikum teman-teman semua Hai gimana kabarnya Semoga selalu sehat semuanya ya Amin Nah jadi aku seneng banget Aku mau berterima kasih banyak Buat semuanya Yang udah dukung channel aku Yang udah bantu subscribe aku Makasih banyak ya teman-teman Jadi aku gak nyangka banget Masya Allah Dalam waktu satu minggu Alhamdulillah subscriber aku Udah 100 lebih ya teman-teman Itu semua berkat teman-teman semuanya Sekali lagi Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman Jadi di video kali ini Aku mau nge-share kegiatan aku Dari subuh Karena aku udah bangun Gak bisa tidur lagi Yaudah aku cari kesibukan aja Nyetrika Karena setrikaanku juga Lumayan banyak Ini aku cicil Dan alhamdulillah Baru dapet segini teman-teman Nah ini setrikaan aku Dari jam setengah 4 subuh Sampai jam 7 ya Ada yang sama gak nih Sama aku Kalau nyetrika Pasti baju pak suami itu Lebih dikit dibandingin baju kita Nah ini hampir jam setengah 9 Pak suamiku juga udah pulang Jadi aku prepare Mau belanja untuk jualan Ini aku udah sampe Di warung sayur Di beda perumahan gitu Ini di perumahan BCA ya teman-teman Jadi aku belanja sayurnya disini aja Karena aku lagi males Jauh ke pasar serang Yaudah Ini juga harganya gak beda jauh kok Nah ini aku ngambil bawang putih Seperempat aja Ini sekarang bahan-bahan Udah mulai naik ya teman-teman Bawang merah, bawang putih Cabai udah naik semuanya Kecuali wortel Harganya masih stay Kol juga Harganya masih sama Belum naik Pokoknya percabe bawangan itu Teman-teman yang udah mulai naik Nah ini juga aku beli daun bawang seledri Aku beli 3 ribu aja Tapi alhamdulillah dapet banyak ya Nah ini kita mulai hitung-hitung Belanjaannya semua Jadi aku tadi beli daun Kol, wortel, kentang, cabai Bawang merah, bawang putih Total semua aku belanja Habis 71 ribu teman-teman Ini dia belanjaan aku Ayo kita pulang Ini dia yang aku senengin Kalau pagi di perumahan aku Tempatnya adem Sejuk karena masih banyak pohon-pohon rindang gitu ya teman-teman Nah jadi ini dia penampakan jalan Di perumahan aku teman-teman Ini tuh perumahannya Terbilang masih baru juga enggak Lama juga enggak Tapi disini warganya emang belum banyak teman-teman Disini juga rindang Aku seneng Banyak pohon-pohon gede Jadi kalau pas panas siang-siang Bisa nongkrong di bawah pohon gitu teman-teman Finally aku udah sampai ke rumah Dan ini aku minta tolong pak suami Buat nurunin Gucci Karena tadi aku beli Gucci Nah ini tuh ada anak tetangga yang sering main ke rumah gitu Dia seneng aja main ke rumah sama kucing gitu Next aku mau bongkar belanjaan aku tadi teman-teman Nah ini semua tadi belanjaan yang aku beli Di satu toko gitu sih Tapi tadi aku juga beli beras Karena stok beras buat makan aku udah habis Yaudah aku sekalian beli aja Ini semua total belanjaan yang aku beli itu Totalnya 71 ribu Enggak termasuk beras ya teman-teman Lanjut Manfaatin sinar matahari yang gratis Buat jemur daun pisang Biar nanti pas bungkus lontongnya itu Dia enggak kaku ya teman-teman Jadi aku hari ini mau bikin lontong teman-teman Seriusan sih ya Jadi istri atau wanita itu harus bener-bener kuat Strong teman-teman Jadi kalau di saat suami baru pulang kerja Capek langsung tidur atau masih kerja Kita mau gak mau dong ya Harus ngangkat galon sendiri Aku percaya Buat ibu-ibu rumah tangga di rumah semua Pasti pernah ngalamin ini ya Ngangkat galon sendiri Itu hal yang biasa mungkin bagi kita Di saat suami kerja Nah karena perut aku udah keroncongan banget Aku lanjut langsung masak aja Di sini aku masak yang simple Aku mau bikin sop udang aja teman-teman Tadi kan aku udah beli wortel sama kentang Yaudah aku campurin aja ke sop ini Jadi biar ada isinya banyak gitu Nah ini aku lagi buangin Busa-busanya gitu ya teman-teman Karena kan biasanya kalau udang direbus itu Suka keluar busa Jadi itu aku buang aja Ini aku cuma pake bawang putih cincang Yang aku goreng gitu Terus dimasukin aja Aku pake gula pasir Lada sama garam aja teman-teman Di sini bumbunya Kayak gini aja udah seger Karena kaldunya itu Bakal keluar dari udang-udang itu sendiri teman-teman Jadi dia super gurih banget Ini simple Enak Nah ini aku mau bikin sambal kecap ya teman-teman Karena emang aku biasanya Kalau bikin sop itu Pendampingnya sambal kecap teman-teman Karena aku emang cuma masak sayur aja Yaudah nanti kita dampingin Makanya pake kerupuk aja kayak gitu Di sini aku cuma pake cabai Cabainya mentah Nggak aku apa-apain Nggak aku goreng juga Yang aku goreng cuma bawang merah Sama bawang putih gitu aja ya teman-teman Diulek Dikasih kecap Garam Sama penyedap rasa dikit Tadi aku pake sedikit roiko Nah ini diicip dulu Udah enak ya teman-teman Rasanya udah pas Pedas atau enggaknya itu Selera masing-masing ya teman-teman Teman-teman hari ini Masak apa Apakah sayur mayur Atau tumis-tumisan Atau malah beli yang simple Pake jurus ninja Nggak apa-apa teman-teman Aku juga kadang gitu kok Males masak Yang cari yang praktis Ya beli aja Yang penting kan perut keisi ya Nggak apa-apa teman-teman Teman-teman di rumah Mau masak apa nih Mau masak sayur kayak gini Boleh banget Gampang Atau mau bikin tumis-tumisan Sambal sama lalap gitu Enak banget Atau teman-teman Mau pake jurus ninja Beli lauk mateng Tinggal makan It's oke teman-teman Nggak apa-apa Yang penting perut kan kenyang gitu ya Nah ini aku udah selesai makan ya teman-teman Ini aku ngupasin Semua sayur-sayuran aku Buat jualan itu Ngupasin di depan rumah tetangga teman-teman Lumayan Sambil ngobrol Anginnya juga enak Dan alhamdulillah Dibantuin juga teman-teman Biar cepet selesai katanya Jadi aku rencananya hari ini tuh jualan Buat dibawa ke Tempat kerja suamiku Aku bikin lontong Biasanya sih aku bikin lontong Isinya oncom Tapi hari ini Nggak dapat oncom Karena Pabrik-pabrik tahu itu Kan lagi pada demo ya teman-teman Karena harganya melambung tinggi Yaudah aku isi pake Kentang wortel gitu aja Terus aku juga bikin risol Sama Bala-bala gitu teman-teman Nah ini aku lagi ngarunin Buat lontong Aku nggak bikin banyak Karena ini hari pertama Aku mulai jualan lagi Jadi aku cuma bikin lontong Satu liter aja Sekalian Biar kompornya bermanfaat Dua-duanya Aku juga Masak buat isian Risoles teman-teman Karena ini bakalan matangnya lama Aku juga nyambi nyuci piring Biasa kan Kalau ibu rumah tangga Pasti triknya tuh banyak Biar kerjaan Selesai tepat waktu Jadi aku nyambi nyuci piring aja Teman-teman Biar kerjaan piring selesai Masak juga selesai Oh ya teman-teman Aku mau minta maaf Kalau aku kadang upload videonya itu Suka telat ya Karena kemarin-kemarin itu Wifi aku lagi masalah teman-teman Tapi alhamdulillah Sekarang udah lancar Karena kemarin itu Diganti kabel baru teman-teman Aku nggak tahu penyebabnya apa Cuma emang agak lemot gitu sih Kemarin Tapi ini alhamdulillah teman-teman Aku udah bisa upload lagi Nah kerjaan piring udah selesai Ini risoles aku juga udah hampir mateng Karena aku bikinnya risoles rogut Jadi disini aku tambahin susu teman-teman Aku biasa pake susu full cream Kalau mau bikin risoles gitu Isiannya harus adem dulu ya teman-teman Nggak bisa panas atau anget langsung dibikin itu Nanti nyebabin kulit risolnya itu Jadi gampang pecah teman-teman Sambil nunggu isian risoles adem Aku selalu kayak gini teman-teman Jadi aku bungkus lontong aja Biar waktu aku tuh nggak kebuang banyak Nggak kebuang sia-sia gitu Jadi nanti bungkus lontong udah selesai Terus tinggal lanjut bikin kulitnya Sekalian dibungkus gitu teman-teman risolnya Aku bungkusnya pake bantuan plastik ya teman-teman Soalnya kalo pake centong kayak gitu Aku agak susah Jadi ribet aja Praktis aja menurut aku Kalo pake plastik kayak gini Tapi nggak apa-apa teman-teman Ini plastiknya bersih kok Aku selalu ganti plastik Kalo bungkus lontong kayak gini Nah ini aku udah selesai bungkus lontongnya ya teman-teman Tinggal aku kukus aja Aku biasa kukus lontong kayak gini 50 menit teman-teman Sampai 1 jam Jadi dia biar matangnya tanak Nggak cepet basi Hari ini tuh di Cikarang Panas banget dari pagi ya teman-teman Tapi biasanya kalo panasnya kayak gini Nanti sorenya tuh dia bakalan hujan teman-teman Sekian dulu video youtube aku hari ini Semoga video aku bermanfaat Menginspirasi teman-teman semua yang di rumah Makasih banyak yang udah subscribe aku ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax